Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bagi para penggemar sinetron love story in the series dimanapun anda berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Di kesempatan kali ini Mimin akan memberikan informasi dan prediksi terbaru mengenai kelanjutan sinetron love story in the series Dimana ceritanya semakin seru semakin menarik dan pastinya membuat kita penasaran So stay tune terus di channel aku di Cahaya TV dan tonton video ini sampai dengan selesai Biar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Di episode yang mendatang kita akan menyaksikan beberapa scene Langsung saja kita akan menuju di scene yang pertama Ya di scene yang pertama ini kita akan menyaksikan Ya kebahagiaan Madina bersama dengan Atar Ya karena memang mereka berdua sudah sah menjadi suami istri Hingga pada akhirnya mereka pun pergi camping Ya ketika melihat di foto ini sepertinya Atar akan mengatakan kepada dunia bahwa ia sangat bahagia Ia sangat mencintai Madina Ia pun Ia berlarian di atas bukit dan mengatakan Dan ia pun berteriak bahwa dia mencintai Madina Ya pastinya disini Madina pun sangat bahagia Karena memang ia pun merasa sangat dicintai oleh Atar Ya kita doakan saja mereka berdua akan selalu hidup bahagia ya kawan-kawan Ya kita menuju di scene yang selanjutnya Dimana di episode yang mendatang kita akan menyaksikan Ketika Wilantara yang sedang berada di perkebunan Dan tiba-tiba saja kita akan melihat Vina yang datang membawa makanan Dan pastinya itu adalah untuk Wilantara Ya karena memang kita sudah mengetahui Andi yang menginginkan Vina untuk selalu meracoki hubungan antara Wilantara dengan Dinda Ya pastinya sampai ketuk palu bercorayan ya kawan-kawan Ya ketika Vina yang sedang memberikan makanan tersebut Kepada Wilantara dan disitu Andi memvideonya ya Tentu pastinya untuk dijadikan alat bukti Dan akan dikirim ke Dinda supaya Dinda lebih panas Ya kita akan menuju di scene yang selanjutnya Dimana di episode yang mendatang Kita akan melihat ya mama Dinda yang datang ke Candice Garden Dan disitu ada Anita Ya kira-kira apakah yang terjadi ketika Dinda yang melihat Mama Anita yang sepertinya Jiwanya yang sedang terguncang Pastinya disini Mama Dinda akan mengolok-ngolok Dan pastinya ya pun Akan mengejek mama Anita Dan hingga pada akhirnya Mama Dinda pun mengatakan sinting ya kawan-kawan Ya tidak terima atas perkataan mama Dinda Mama Anita pun hingga pada akhirnya Ya seperti biasanya mereka bertangkar Dan disitu ya ada Vanessa Kawe yang berusaha untuk melerainya Ya entah apa yang sudah terjadi ketika mama Anita pergi ke kamar mandi Dan tiba-tiba saja disitu Vanessa Kawe menguncinya Apakah ada hubungannya karena mama Anita yang selalu membuat masalah Ya bisa jadi Nah kira-kira apakah disini mama Anita akan ketakutan karena terkunci di dalam kamar mandi Ya begitu bahagianya Vanessa yang sudah mengunci mama Anita Ya kita akan menuju di scene yang selanjutnya Dimana di episode yang mendatang kita akan menyaksikan ketika Maudie yang sedang berrias dan ia pun didandani oleh seseorang Ya pastinya disini Maudie pun akan menjalani sesi pemotretan bersama dengan keluarga kecilnya Ya tentu pasti bersama dengan baby twins bersama dengan Ken juga ya kawan-kawan Ya hingga pada akhirnya sesi pemotretan sebuah brand produk ternama Ya mereka terlihat sangat bahagia Keluarga kecil yang sangat bahagia ya kawan-kawan Ya kita juga akan menyaksikan baby twins yang ikut serta di dalam proses pemotretan tersebut Ya entah apa yang terjadi ketika Sepertinya pemilik brand ambasador Ya brand ternama tersebut Ya terjadilah sesuatu hal Sehingga sepertinya mereka pun pikir-pikir kembali Keluarga kecil Maudie tidak dijadikan brand ambasador produk milik mereka Ya ketika melihat di foto ini mereka yang sedang bersama Dan mereka pun yang sedang duduk-duduk bersama Ya sepertinya Pemilik brand tersebut Akan merubah pemikirannya Dan mereka pun mengatakan bahwa Ya belum dipastikan bahwa Keluarga kecil dari Ken dengan Maudie Akan dijadikan brand ambasador produk milik mereka Ya pastinya disini Maudie pun akan sangat kecewa Karena ya pun sudah sangat bahagia Dan pastinya disini baby twins pun sudah menikmati Proses pemotretan tersebut Namun apakah disini benar-benar Ya keluarga kecil mereka akan gagal dalam Pekerjaan tersebut Ya kita doakan saja mudah-mudahan Ken dengan Maudie akan tetap menjalani proses pemotretan untuk selanjutnya Dan kita doakan saja brand ambasador Yang akan disematkan kepada keluarga kecil Mereka akan tetap berjalan ya kawan-kawan Ya kita langsung saja menuju di scene yang selanjutnya Dimana di episode yang mendatang Kita akan menyaksikan Ketika Mama Dinda yang sudah mendapatkan video dari Andi Dan pastinya ya pun akan segera meminta penjelasan kepada Wilantara Ya disini Mama Dinda mendatangi perkebunan yang sedang digarap oleh Wilantara Nah disini Mama Dinda mengatakan kepada Wilantara bahwa dirinya akan fix meminta cerai dari Wilantara Ya karena perkataan tersebut Wilantara pun hingga pada akhirnya tidak berucap sepatah kata pun Namun ia langsung saja pergi meninggalkan Dinda Apakah disini Dinda merasa bahwa Wilantara tidak ada cinta sedikit pun terhadap dirinya Sehingga ia pun pergi meninggalkan dirinya Ya pastinya disini Dinda pun akan sangat bersedih Ya kita doakan saja yang terbaik bagi kehidupan mereka ya kawan-kawan Ya pastilah di episode yang mendatang akan semakin seru dan sangat membuat kita penasaran Jadi jangan lupa saksikan terus kelanjutan ceritanya hanya di SCTV sore hari ya kawan-kawan Ya langkah baiknya bagi kalian yang baru saja menemukan channel Mimin Please di klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya Ya maafkan Mimin jika Mimin mempunyai kesalahan dalam menyampaikan informasi dan prediksinya ya Langkah baiknya Bagi kalian yang selalu menonton Sinetral Love Story The Series Please jangan di skip iklannya biar rating bisa naik ya kawan-kawan Ya terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax